Intro Terkait persetujuan PT Freeport Indonesia dengan pemerintah mengenai 51% saham Freeport ditanggapi oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asit Daerah Provinsi Papua, Ridwan Rumah Sukun. Hal ini didasari oleh Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 mengenai perubahan status izin usaha pertambangan khusus IUPK. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asit Daerah Papua, Ridwan Rumah Sukun, sampai dengan saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi secara valid maupun tertulis mengenai persetujuan PT Freeport Indonesia dengan pemerintah pusat. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asit Daerah Papua, Ridwan Rumah Sukun, menambahkan jika hal tersebut benar maka pihaknya akan mempelajari isi perjanjiannya.